selamat menikmati dan pemirsa semuanya kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah investasi dimana saya sebagai pekerja migren atau tenaga kerja Indonesia yang sedang merantau di Korea alangkah baiknya kita itu untuk berinvestasi karena tidak selamanya saya pekerja disini dan saat ada saatnya saya kembali untuk ke Indonesia dan dimana setelah kita atau saya kembali ke Indonesia itu harus bisa merubah sistem ekonomi untuk keluarga atau saya sendiri jadi bukan berarti kita harus merantau terus nanti setelah pulang keadaan masih sama saya ingin berbicara tentang investasi karena ini penting bagi para tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri terutama bagi saya sendiri karena saya merantau itu sejak umur 18 ya untuk kawasan lokal kemudian saya umur 22 itu baru ke luar negeri ya dan sampai sekarang ya umur saya hampir kepala tiga dan hasilnya pun karena saya tidak bisa mengatur keuangan atau bisa dikatakan money management jadi keterikatan kita untuk pergi ke luar negeri itu akan berlanjut karena apa karena kita terbiasa dengan mungkin gaji yang cukup besar ya ya disitu mungkin dengan keadaan di rumah ya mungkin gaji pas-pasan itu mungkin akan merasa kurang jadi alang-alang sebaiknya mungkin untuk para pemuda Indonesia yang di luar negeri ya itu bisa mengatur uang agar kita tidak tua selamanya untuk di luar negeri agar kita mungkin satu atau dua kali kontrak habis itu kita bisa kukul untuk modal yang kita dapatkan di luar negeri itu kita bisa mengembangkannya di tanah air Indonesia dan pengertian tentang investasi mungkin sudah saya terangkan ada di sini ya untuk sebuah investasi ya dan kelanjutannya itu investasi itu banyak ibaratnya untuk programnya pun atau sistemnya itu bermacam-macam sebuah investasi tapi saya sarankan untuk kalian mungkin yang awam untuk investasi jangan mudah dibodohin oleh sebuah platform-platform atau mungkin ini yang mungkin instan ya dimana disitu mungkin tidak ada bertanggung jawaban jadi kalau kalian pengen sebuah investasi itu untuk yang ada sangkut pautnya atau mungkin bisa dilebelkan dalam perlindungan negara itu masuk dalam OJK keuangan negara disitu mungkin aman dan portfolio kalian pun akan keluar dalam website bila kalian mengetik atau mungkin masuk dalam KSI dan disitu kalian akan mendapatkan berapa investasi kalian jadi yang masuk dalam OJK atau mungkin KSI dan Bursa APEC Indonesia itu macamnya itu saya sudah terangkan di video ini juga itu ada berupa saham reksadana terus ada mungkin yang sekarang terbaru itu yang mungkin tapi belum launching untuk apa ini untuk ekonomi atau mungkin keuangan negara untuk mengatur yaitu cryptocurrency mungkin dalam jangka dekat ini akan diatur oleh BABET P dan disitupun saham itu bermacam-macam dalam pengertian pun kita mungkin sudah diterangkan dulu pas waktu sekolah itu sekolah menengah pertama itu apa pengertian saham apa itu reksadana dan reksadana pun ada bermacam-macam yaitu dalam tiga platform itu ada namanya obligasi ada namanya pasar uang dan ada namanya saham tapi saham di dalam reksadana ini tidak langsung untuk beli jadi ada manager investasinya tapi untuk saham sendiri yang langsung mau beli itu harus mempunyai FDN atau mungkin rekening dana nasabah ya disitu baru kalian bisa membelinya dan disitu seperti kayak broker gitu ya mungkin apa untuk FDN kalian bisa cari di situs website atau mungkin youtube saya menerahkan tentang investasi untuk para tenaga kerja yang di luar negeri disitu ya mungkin kalau di kampung saya pun mengalaminya itu kalau orang di kampung itu selalu berinvestasi dengan sebuah tanah entah itu perkebunan ataupun itu ladang sawah dimana kalau mungkin zaman dulu 2000 ke bawah itu mungkin bagus atau mungkin kalian ditabungkan untuk deposito itu bagus karena mungkin dalam bunga itu deposit pun dulu mungkin cukup stabil untuk bunga dan untuk investasi lainnya dan untuk sebuah sawah atau mungkin kebun tanah itu bagus seperti emas jadi setiap tahun itu ada kenaikan tapi perlu kalian sadari sebuah sawah atau ladang kalau menurut saya itu sebuah aset bukan investasi investasi oke lah bisa dikatakan investasi tapi jangka panjang coba kita renungkan kita investasi sebuah sawah tapi kita mampu menjualnya enggak kalau enggak ada kebutuhan yang namanya investasi itu sebuah aset dimana itu bisa menghasilkan uang jadi kita enggak usah bekerja itu aset itu bisa menghasilkan uang untuk kita kebutuhan sawah bisa termasuk itu tapi untuk zaman sekarang ya mungkin banyak investasi yang mungkin dulu awam bagi kita seperti saya orang kampung itu tapi sekarang sudah merambang karena apa kemajuan zaman dan era teknologi jadi kalau menurut saya menurut saya menurut saya itu sawah atau ladang itu jangka sangat panjang jadi saya menerapkan disitu untuk aset yang mungkin saya cukup banyak uang jadi tidak untuk membuat kita menjadi maju dalam ekonomi segi ekonomi jadi sebuah aset untuk sebuah tabungan untuk yang mungkin jangkanya panjang anak cucu kita jadi uang itu tidak akan pernah hilang bila kita belikan sebuah sawah tapi untuk sebuah pengembangan itu armabatnya itu sebuah bisnis dimana pergerakannya itu lebih cepat daripada investasi yang lainnya bisnis mungkin dalam resiko sebuah bisnis itu cukup apa race gitu ya mungkin tapi kita lihat juga untuk ini apa keuntungannya gitu keuntungannya pun dia cukup volatility gitu ya jadi kita ya mungkin tipe orang masing-masing sih jadi ada yang moderat agresif dan mungkin berubah dan lainnya kan jadi kalau saya ya mungkin tipe-tipe orang yang agresif gitu jadi memandang investasi itu untuk apa mungkin yang deposito sawah atau mungkin kita tabungkan dalam bank gitu kalau menurut saya itu 10 tahun itu hanya berapa persen gitu jadi saya suka mengambil resiko gitu ya jadi mungkin kalian yang tidak pengen sebuah resiko mungkin yang agak takut dengan resiko ya langkah baiknya investasikan ke tanah ataupun sawah gitu ya atau mungkin kalian bisa masukkan dalam deposito gitu kan tapi kalau kalian ingin pergerakannya cepat atau mungkin kalian pengen dalam jangka waktu yang ditentukan kalian bisa mencapai goal atau mungkin cita-cita kalian itu kalian bisa masuk dalam investasi yang diajukan oleh negara kita dimana investasi itu mungkin kalau kita pengen bekerjasama dengan suatu perusahaan itu mungkin uang dalam tenaga kerja Indonesia yang di luar itu mungkin tidak cukup ya mungkin seandainya ya kita pengen bekerjasama dengan suatu banking gitu kan mungkin mengkategorikan bank BFI gitu kan uang kita berapa gitu kan ya disitu agar kita bisa memiliki atau mungkin bekerjasama dengan bank BFI yaitu dengan kita membeli sebuah saham bank BFI gitu karena bank BFI itu masuk BWN gitu kan badan sambil negara jadi dimana mungkin dalam kebangunan atau mungkin dalam risiko untuk bank itu gulung tigar itu ya cukup apa ya risikonya itu minim gitu soalnya itu kalau negaranya mungkin hancur atau mungkin tidak ada baru bank itu mungkin bisa tidak ada karena itu masuk dalam ekonomi negara gitu itu mungkin cukup besar kalian bisa membeli sahamnya mungkin dengan berapa lot gitu kan dan kalian pun akan membantu ekonomi negara karena membeli saham itu kalian akan dikenakan pajak setidaknya kita membantu ekonomi negara dalam perpajakan gitu dan dimana saya cerita sedikit gitu kan tentang dulu itu korea itu bukan negara sebuah maju korea itu termasuk negara migren gitu dulu itu orang-orang korea itu apa ya mencari pekerjaan itu di timur tengah MRT Arab gitu jadi di Dubai Arab Saudi dan sebagainya gitu tapi mereka itu pulang itu dan sekedar membawa uang tapi membawa ilmu mindset gitu kan jadi apa yang dipelajari di sana diterapkan di dalam negaranya sendiri dan dulu itu korea itu termasuk invest asing gitu jadi mungkin perusahaan orang besar yang korea itu mungkin dulu itu punya asing gitu ibaratnya mungkin punya yang berinvestasi itu Eropa Amerika Italia dan sebagainya atau nomor tengah dan sebagainya kan tapi disitu korea memikir kalau mungkin sebuah perusahaan itu dimiliki oleh asing itu bagaimana kita bisa mengendalikannya gimana menggerakkan maju jadi disitu mereka berpikir dan mungkin dengan apa sedikit para retail para retail investas para retail invest gitu kan jadi mereka itu menanamkan untuk cintang tanah air gitu jadi perusahaan mungkin yang sekarang cukup kalian tahu itu yaitu Samsung Hyundai dan LG itu dulu dipunyai oleh asing gitu kemudian mereka menanamkan untuk membeli saham perusahaannya sendiri gitu jadi mereka menanamkan investasi itu di dalam negerinya sendiri gitu jadi mereka beli akhirnya perusahaan itu sampah maya apa ini gambarannya itu Samsung gitu kan dulu dibeli dalam berapa persen punya asing kemudian retail itu kan namanya saham itu pasti ada jual beli setiap hari itu pergerakannya kan tidak jadi mereka lambat laut itu sedikit-sedikit mereka mengambil investasi itu untuk negerinya sendiri Samsung itu mereka beli sendiri jenis-jenis artinya asing itu dalam cuma berapa persen artinya mereka memilih dimiliki oleh lokal gitu nah kemudian setelah mereka dimiliki oleh lokal dimana uang itu kan bisa dikembangkan ibaratnya mungkin uang saya gitu kan dan dikembangkan oleh mungkin perusahaan apa teman saya yang di kampung gitu kan itu kan mengembang jadi ibaratnya jadi saya untuk mengembangkan negara saya sendiri kecuali mungkin untuk asing gitu asing investasi untuk negara kita gitu terus mungkin mereka pun tidak ibaratnya tidak mungkin lah ibarat negara orang lain mau mengembangkan negara orang lain gitu maksudnya mereka ingin sebuah hasil untuk individu untuk negara sendiri gitu jadi logikanya gitu aja jadi saya mengajak untuk apa yang kalian mungkin tahu ya tapi kalau belum tahu kalian mencari tahu dulu apa itu saham apa itu investasi gitu kalian tidak karena mungkin sekarang karena teknologi gitu jadi mungkin risk untuk resiko gitu kan jadi banyak sih orang-orang jahat yang memanfaatkan seperti ini itu momen-momen mungkin sekarang lagi adanya pandemi gitu kan mungkin adanya PPKM dan sebagainya itu mungkin orang-orang jahat memanfaatkan sebuah investasi itu untuk hasil dia sendiri mungkin bisa dikatakan investasi bodong gitu kan banyak tapi pemerintah pun terus berperang untuk mengatasi itu semua ya namanya orang pasti ada baiknya dan ada jahatnya ya saya mengajak seperti itu agar kita itu mungkin para apa intelektual atau mungkin para orang-orang besar itu dalam Indonesia dalam jangka waktu tahun 2045 itu mungkin kan 100 tahun kemerdekaan kan dimana kita akan menjadi big power gitu kan dimana negara kita akan menjadi sebuah negara yang ekonominya cukup maju karena negara kita benar-benar berkembang bukan negara maju tapi negara berkembang jadi pengembangan itu mungkin bisa dicapai dalam 2045 dimana kalau kita tidak mulai dari sekarang itu mungkin hanya sebuah angan-angan belakang mungkin itu tentang saham dan mungkin untuk yang kalian kurang tahu untuk saham atau mungkin mau invest dalam bentuk platform yang mungkin digit atau apa angka kalian bisa juga untuk sebuah reksadana ya mungkin reksadana itu volatilitenya itu mungkin enggak secepat saham tapi resikonya pun itu minim mungkin enggak seperti saham yang mungkin bila itu perusahaannya atau mungkin saham lagi turun itu mungkin akan minus berapa persen tapi kan reksadana itu kayak ada yang mengelola itu manajer investasinya gitu kan jadi antara keuntungan dan resiko itu minim tapi itu lebih besar daripada kita menabung di bank gitu kan atau memdepositurkan uang kita gitu disitu reksadana pun masuk dalam sebuah perusahaan itu dimana aplikasi itu surat utang negara gitu kan dimana kalau di warna itu namanya bon itu masuk dalam ekonomi negara juga dan dimana ada namanya pasak uang pasak uang itu juga masuk dalam ekonomi negara juga untuk sebuah perusahaan dan dimana yang terakhir itu manajer investasi membelikannya dalam bentuk saham tapi di saham bisnis sudah di filter atau mungkin di sarin yang dimana dibelikan oleh pakarnya dan dimana resikonya pun minim untuk sebuah reksatrenan dan saya selalu mengajak untuk para pemuda atau mungkin para buru migran agar kita itu menjadi pemikiran yang untuk kedepan semakin maju jangan kita terlambatan untuk sebuah kemajuan oklah flashback story mungkin kita tidak menghilangkan sebuah tradisi atau mungkin sebuah apa ya mungkin sejarah tapi kalau kita hanya berdiam dan selalu menerapkan sistem yang lama kita akan beratnya berkarat dan itu pun oklah kalau buat kita sendiri tapi untuk orang lain pun mungkin kita hidup bukan hanya satu orang dalam sebuah negara pun kita harus punya sebuah kebaikan untuk semua orang dan itu mungkin apa sistem yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika pun seperti itu jadi mereka itu ibaratnya berinvestasi ke dalam negara-negara lain itu agar mereka memiliki suatu perusahaan itu jadi makanya kita harus menerapkan menerapkan Pancasila atau mungkin cinta tanah air itu dari sejak dini saya pengen di luar negeri sekarang ini bukan harus mengikuti mungkin ya kalau trennya sih apa no problem tapi untuk kita ikut-ikutan yang bisa menguntukkan negara ini sendiri mungkin mungkin dalam mengandung saya hanya 10% jadi keciptaan pada negara saya sendiri 90% ibaratnya saya di sini bergerak dalam tradisi mengembangkan tradisi Indonesia itu pencasilan dan dimana saya selalu ibaratnya tidak mengubah cara hidup saya jadi ke luar-luar negeri saya tetap lokal tapi mungkin dalam kemajuan kita tetap mengikuti kemajuan zaman yaitu dalam negara maju dan itu mungkin penting banget ya sebuah investasi jadi saya ingin apa ya mungkin bagi saya sendiri saya merubah sistem hidup saya mungkin dan buat kalian juga jadi kita merantau atau mungkin mencari pekerjaan ke luar negeri itu mungkin banyak orang gitu ya dalam mungkin sebelum kerangkat kita punya cita-cita gitu kan pengen sebuah goal atau mungkin kita ingin apa ya ibaratnya sebuah model gitu kan kita punya saya mau keluar negeri agar bisa membantu orang tua membelikan ini terus agar saya bisa mencapai apa bisa mencari model untuk usaha begini begini gitu kan punya jadi mensen orang lain beda-beda dan setelah itu tercapai pun mungkin kadang setelah disini itu jadi apa ya schedule yang diterangkan dulu sebelum itu mungkin hilang karena pengaruh disini itu sangat besar mungkin karena persaingan juga mungkin kita melihat teman kita yang mungkin ada juga yang bikin rumah dengan megah bertingkat atau mungkin dalam hidup royalita orang kaya mungkin dengan membeli mobil mewah terus apa dan apa membuat rumah mewah mungkin badan mewah dan alat-alat dan sebagainya tapi ketika pulang ke Indonesia itu kita tidak bisa memiliki yang apa yang kita inginkan mungkin dalam kategori untuk hidup dalam jangka waktu 10 tahun dengan 10 tahun untuk tahun kedepan saja kita akan kembali ke zaman sebelum keluar negeri jadi semua yang kita belikan itu tidak ada manfaatnya jadi saya mungkin banyak juga yang seperti itu tapi kalian kalau mau beli sebuah kemewahan itu boleh saja tapi kalian harus menerapkan ekonomi kalian sendiri jadi seumpah saya mungkin mau bikin rumah mewah dengan mungkin lantai pamer dengan kacanya mungkin setebal 90 dan mungkin dengan tingkat 3 dengan kamar mandi dalam semua oke lah tapi kalian harus punya ibarat masa depan sisa uang kalian itu berapa ibaratnya ada gak ibaratnya 70% dari rumah yang kalian bangun kalau saya selalu menerapkan saya ingin beli sebuah barang atau mungkin ingin membangun sebuah barang untuk kesenangan saya sendiri tapi itu merusak ibaratnya perekonomian saya enggak kalau itu ibaratnya 70% menghabiskan uang saya dalam 100% uang saya dan saya setinggal 30% saya tidak akan lakukan saya ingin menghabiskan uang saya itu dalam 10% saja untuk sebuah kesenangan kecuali kalau untuk sebuah aset atau pengembangan untuk yang bisa menghasilkan uang mungkin saya bisa membeli 50% atau mungkin sampai 70% karena apa karena 17% akan saya habiskan untuk sebuah aset atau mungkin investasi dalam jangka waktu berapa bulan atau mungkin berapa tahun mungkin itu akan membalikkan uang yang tadi 70% akan mengambilkan 140% atau 100% sebuah itu apa enggak ibarat kita kaya kermak uang jadi seperti itu kalau mungkin untuk kesenangan lambat laut itu akan termakan masa gitu kan jadi ada yang namanya kalian harus mengatur itu sistem keuangan gimana pertama itu kebutuhan kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu mungkin saya membaginya itu adalah 4 kategori 24% untuk uang ekonomi kebutuhan kita sehari-hari dan kedua itu ada namanya uang cadangan uang cadangan itu uang yang akan mungkin kita tidak tahu terjadi mungkin dalam jangka waktu mungkin ada musibah kematian mungkin ada dadakan untuk sumbangan dan sebagainya itu harus kalian terapkan 25% berarti tinggal 50% terus ada yang namanya uang sosial gitu sosial itu ya kayak apa ya uang amal gitu lah kalian harus terapkan juga karena mungkin kita punya agama gitu kan dan dimana itu ini hakikannya itu apa yang kita dapatkan di dunia itu tidak murni kerja kita sendiri kita diciptakan pun kita tidak cita sendiri adanya dan makanya dalam hakikatan itu kita harus juga berbagi untuk uang sosial dan keempatnya itu uang masa depan uang masa depan bermacam-macam ada masa depan anak masa depan tua ada masa depan dan sebagainya uang kebutuhan sehari-hari itu ya termasuk ibarannya mungkin saya sebagai laki-laki yang membantu orang tua itu juga kebutuhan sehari-hari menangkai istri mungkin membantu saudara itu uang kebutuhan sehari-hari saya membaginya empat platform jadi uang kebutuhan uang cadangan uang sosial dan uang masa depan jadi tidak sepenuhnya agar kita itu bisa keselarasan gitu mungkin bagi saya yang mungkin dulu hanya seorang anak petani yang mungkin pekerjaannya anak petani dan sekarang akan tidak bisa bekerja di Korea dengan mendapatkan mungkin upah atau keji yang kalau bagi saya suku maksimal jadi agar ketika saya pulang ke Indonesia pun saya bisa hidup yang setara atau mungkin orang lain rasakan gitu kan dan itu visi-visi saya gitu kan jadi mungkin saya tidak hanya ibaratnya gemarlamnya dunia ibaratnya mungkin hanya sekejap mata gitu kan kita hidup enak itu hanya berapa tahun saja kemudian kita kembali lagi kehidupannya dulu kalau bisa kita kehidupan enak itu sampai anak cucu kita itu bisa merasakannya kalau orang kaya dulu orang kaya semakin kaya seperti itu jadi mungkin dalam buku apa Rage Dead Poor Dead itu kan karena Robert Giyosok itu kan ayah kaya dan ayah miskin jadi dimana ayah kaya itu selalu memberikan motivasi kepada anaknya itu keluarlah dari sunan nyaman gitu ibaratnya kan ambil resiko yang terbesar karena kamu akan merubah hidupmu cukup besar gitu kan ayah kaya selalu mengajarkan kita tidak ingin kita tidak bekerja jadi karyawan gitu kan ya mungkin Robert Giyosok juga pernah jadi karyawan tapi itu bukan penghasilan utama gitu jadi itu hanya kesibukan semata jadi penghasilannya pun mungkin ada aset lain yang bisa menghasilkan uang yang mungkin ketika dia tidak jadi karyawan itu masih bisa menerima uang seperti itu mungkin dan Warren Buffett mungkin investor dunia pun pernah berkata jika jika ekonomi kalian mengandalkan hanya mengandalkan gaji kalian atau mungkin upah untuk karyawan satu langkah lagi kalian akan menjadi miskin dalam arti gini ekonomi kita mungkin saat ini kita sebagai karyawan gitu kan jadi mungkin ada namanya ibaratnya kita harus menyisikan untuk sebuah aset membelikan aset ya itu bermacam-macam mungkin yang saya seterahkan kayak tadi ya kalau kalian juga untuk tambahannya bisa berbisnis juga bisa mungkin dengan usaha kalian karyawan kalian juga punya usaha di rumah entah itu laundry entah itu toko bangunan entah toko toko sembako dan sebagainya itu namanya bisnis atau mungkin usaha ya itu perlu karena ketika kalian tidak jadi karyawan kalian kan mempunyai sebuah aset seperti itu jadi kalian ibaratnya di PHK pun i don't care gitu kan karena saya ekonomi saya tidak hanya pada gaji saya saja gitu kan kalau orang kaya itu jadi dia tidak hanya satu bisnis mereka selalu menerapkan satu 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 jadi mengembangan semuanya mungkin kalian saya juga pernah belajar biografi yang punya afif dengan irmantong tang itu kan dan dimana dia pun dulu itu bapaknya yang bapaknya dulu itu bapaknya dulu itu toko cair kemudian lambat laut dia wariskan dan dia mengelola kalau orang cina kan gitu jadi sedia itu waktu SMA itu sudah punya apotek jadi dulu itu sejak sekolah kalau orang kaya itu soal tenangkan untuk namanya mengembangkan uang atau mungkin kalau zaman dulu itu menabung SMA sudah punya apotek kemudian lulus SMA kuliah dan mereka mengembangkannya hingga toko cair itu menjadi avian avian tank dan Irman Tontan pun tidak cukup seperti itu mungkin sekarang cukup besar gitu kan toko cair dan dimana toko cair itu dia tidak puas dengan satu dengan satu perusahaan dan dimana dia mengembangkan sekarang ada tiga perusahaan yang dia kelola dan yang kedua ini mungkin perjualannya cukup berat dia dalam apa usahanya yaitu air minum kemasan mungkin seperti ini tapi itu saya lupa mereknya yang tutupnya orange gitu ya itu kalian kalau tahu di bandara-bandara itu ion atau mungkin apa kapasitas dan airnya itu kesehatannya cukup tinggi gitu kan dan dimana kalian kalau mau cek itu ya mungkin air minum punya air menutupan sama air minum lainnya itu kalian taruh di dalam mobil kalau air itu mungkin kalau kebanyakan air minum kemasan seperti ini kan akan panas gitu kan nah itu oh iya merenya kloy kloy itu kloy itu tidak akan panas gitu di dalamnya karena dia mengandung apa ya kayak molekul atau mungkin bisa dikatakan ion sih untuk ini apa ya yang dimiliki oleh kloy water itu disitu cukup tinggi 80,000 berapa dan dia pun mungkin sekarang cukup besar ya kalau itu dan dia tidak cukup satu itu aja dan sekarang pun dia punya yang namanya perhotelan jadi semakin ke depan jadi dia tidak puas dengan satu cukup terus-terus terus-terus agar kedepannya itu anak cucunya itu ibaratnya mungkin tidak kata orang dulu ya nah iso anak itu kok doseng sorok kayak aku orang jawa bilang gitu banyak orang banyak dulu dia selalu tidak wariskan itu hehta atau warisan tapi sebuah ilmu ya saya menambahkan ini gimana caranya itu kalau orang saya itu selalu menerakkan sistem seperti itu makanya kadang itu kalau orang orang saya itu bapak sama anaknya itu lebih kaya anaknya karena yang mereka terapkan gitu beda kalau mungkin apa orang kampung atau orang mungkin kita jadi kalau misalnya di kampung pun dulu selalu gitu ibaratnya bapaknya kayak itu anaknya itu ibaratnya nebeng nama nah bapak saya ini jadi anaknya itu tidak berpikir oh kenapa bapak punya seperti ini ya saya harus bisa lebih dari bapak gitu jadi yang diterapkan itu yaudah kamu sekolah kamu gini-gini minggu kenal bapak punya ini jadi lambat laut mungkin bapaknya ketika bapaknya tidak ada itu anaknya bingung ini mau dibawa kemana ini perusahaan ini ya itu yang mungkin dalam jangka waktu ibarannya hanya sekejap mata mungkin keenakan itu seperti itu ibarannya hidup hidup enak seperti itu jadi itu hanya sedikit cerita yang mungkin ini sebuah motivasi buat saya dan buat kalian semua mungkin saya juga ibarannya memberikan yang terbaik ya mungkin saat ini saya belum sukses gitu kan ibarannya tapi kalian akan sadar bahwa pasti motivasi atau mungkin yang saya sampaikan ini suatu saat akan terjadi kalau kita ibarannya tidak mengatur keuangan kita yang mungkin sekarang cukup untuk sebuah hidup enak kalau hanya ingin mengambut-ngambut bisa saja orang bisa tapi untuk pengaturan ini mungkin sulit karena kita melawan nafsu kita kebanyakan kalau kita punya uang banyak itu pasti kita ingin bersenang-senang untuk sebuah kemegahan atau kemewahan jadi itu mungkin dipending dulu kalau kita mungkin lebih daripada ibarannya kita punya aset 100% kita punya 500% baru kita bersenang-senang karena masih ada ibarannya kalau kita bersenang-senang 100% masih ada 500% jadi jangan namanya 100% dibuat 100% jadi bisanya kita makan apa mungkin itu saja mungkin semoga terbaik buat kalian dan saya terus masih belajar dan saya ingin kita menjadi negara maju kita pengen sukses bareng kita bersama agar kita tidak selamanya di luar negeri agar negara kita itu menjadi negara yang mendatangkan pekerja dari luar bukan yang mempekerjakan pekerja dalam negeri ke luar negeri mungkin seperti negara-negara maju yang saat ini saya berada di Korea mungkin akan menjadi sebuah negara Korea tidak mendatangkan pekerjanya dalam negeri ke luar tapi mendatangkan pekerja dari luar ke dalam negeri karena negaranya sudah ibaratnya cukup berkembang cukup maju jadi mungkin itu saja bila ada salah dan mungkin kurang pas kata-kata dan mungkin ada mungkin kritikan boleh di komen apa yang mungkin kalian mau ingin pertanyakan mungkin saya jawab itu saja terima kasih sudah menonton youtube ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati